Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam bersabda Inna mal'amalu bin niyat wa inna malikullim ri'in manawa Segala sesuatu itu tergantung niatnya Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Kalau niat kita belajar adalah untuk kebaikan Untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia Maka tentunya ibadah Dan banyak hal yang manusia butuh dari perkara-perkara dunia Ini mahasiswa teknik apa? Mesin ya, mesin Anda adalah mahasiswa-mahasiswa teknik mesin Maka Anda belajar mesin untuk kebaikan Islam Untuk kebaikan kaum muslimin Untuk kebaikan negara publik Indonesia Menciptakan mesin-mesin yang bermanfaat Ya, menciptakan mesin yang bermanfaat Mesin-mesin yang mungkin dibutuhkan oleh manusia Anda berniat untuk menemukan sebuah penemuan Ya kan? Taib Bukan cuma orang-orang barat misalnya Mampu menemukan penemuan-penemuan yang bermanfaat Tapi kita juga melakukan itu Dan itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua Dan tentunya itu ibadah Akan mengalir terus pahalanya Ketika mesin yang kita ciptakan Bermanfaat untuk orang banyak Dan kemudian dimanfaatkan Walaupun kita sudah meninggal Walaupun kita sudah meninggal Dan kita bisa bayangkan ya Thomas Alfa Edison Itu kan non-muslim dia Dalam pandangan Islam bahwa non-muslim Amalannya terhapus Nabi atau Allah subhanahu wa ta'ala berfinman Lain asyrakta layah baton na'amaluka Kalau kamu menduakan Allah Terhapus seluruh amalan kamu Dia beramal tapi terhapus Bayangkan kalau dia seorang muslim Pahalanya luar biasa Siapa yang sekarang gak pakai listrik Thomas Alfa Edison penemu listrik Ya Demikian pula penemu komunikasi Graham Bell misalnya Graham Bell ya Kalau saya gak salah ingat itu Dia penemu komunikasi telepon Nah sekarang Orang dakwah seperti yang kita lakukan sekarang ya Walaupun pakai Aplikasi yang lain Tapi Ini ada hubungannya dengan komunikasi Orang menelpon dan seterusnya Masya Allah Pahalanya luar biasa Dipakai untuk dakwah Dipakai untuk Menunjukkan orang ke jalan yang lurus Semua yang punya andil di dalannya Dapat pahala Nah oleh karena itu Saya menasihatkan untuk Anda dan teman-teman semuanya Untuk mengikhlaskan Seluruh amalan yang kita lakukan Termasuk misalnya Anda kuliah Anda belajar Dari pelajaran-pelajaran tentang dunia Maka insya Allah itu akan menjadi manfaat Dan jadilah diri sendiri Maksudnya apa? Raihlah surga Dengan profesi yang sedang Anda sekarang Jalani Makanya jangan lupa Tetap belajar agama Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak melakukan Pelanggaran-pelanggaran Dari Upaya kita Di dalam mempelajari ilmu dunia tadi Yang kita berharap Bermanfaat untuk Untuk seluruh manusia Insya Allah Ya semoga Dan tentunya itu Bernilai ibadah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum selamat menikmati